Ada anak perempuan berzina dengan anak laki-laki hamil dia Baik satu bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan, tujuh bulan, sembilan bulan Tak ditengok bulannya Asalkan dia sudah hamil Dinikahkan Maka menurut mazhab syafi'i nikahnya sah Banyak orang bertanya nikahnya apa sah apa tak sah Buka al-fiql islami wa adil latuh sehwah bah zuhaidi Nama kitabnya al-fiql islami wa adil latuh Nama pengarangnya sehwah bah zuhaidi Nikahnya sah Yang jadi masalah itu adalah setelah anak itu lahir muncul empat masalah Yang pertama anak itu tak bisa dipakaikan bin bapaknya Karena tak ada hubungan nasab Tak ada hubungan nasab Kenapa tak ada hubungan nasab pak ustad? Karena barang itu sudah ada sebelum akad Yang diakui itu setelah akad Yang kedua lahirlah anak itu perempuan Lahir anak hasil perbuatan ini perempuan Lalu kemudian si bapak ini tak bisa menikahkannya jadi wali Karena yang jadi wali itu kan yang ada hubungan nasab Dia tak ada hubungan nasab Maka tak bisa dia jadi wali Walinya siapa? Fasultanu waliun waliun man la waliya lah Yang menjadi walinya adalah sultan Tapi karena kita tak lagi tinggal di negara kesultanan Maka dulu janji sama presiden Soekarno Dibuatlah namanya departemen agama Yang sekarang menyebutnya kementerian agama Itu pengganti sultan dalam urusan agama Yang ketiga meninggal si bapak ini Anak itu tak dapat warisan Karena mereka tak ada hubungan nasab Yang keempat Lahir anak pertama misal laki-laki Setelah itu lahir pula adiknya perempuan-perempuan-perempuan Maka si abang ini tak bisa jadi wali adiknya Karena dia bukan saudara seayah Yang bisa jadi saudara sewali itu Saudara seayah yang bisa mewalikan Saudara seemak tak bisa jadi wali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!